Jutaan butir pil PCC atau paracetamol KVN Karisoprodol siap edar disita dari sebuah rumah di perumahan Wisma Permai 1, Surabaya. Rumah ini diduga sebagai tempat penyimpanan dan distribusi pil PCC di wilayah Surabaya. Anggota Barres Krim Mabes Polri, sita jutaan butir pil PCC atau paracetamol KVN Karisoprodol dari sebuah rumah di kawasan Wisma Permai 1, Surabaya. Penyitaan dilakukan setelah pada selasa dunia hari, anggota Barres Krim Mabes Polri bersama Pol Dajatim dan Pol Restabes Surabaya lakukan penggerbakan dan amankan satu tersangka. Kebetulan waktu penggerbakan datang, 4 mobil atau 5 mobil, saya tanya ke posku, terus katanya ada warga tersangkut, apa narkoba atau apa, saya mau ngecek ke rumah. Terus saya buntuti dari belakang, terus tersangkanya itu sudah dibawa mobil sama kepolisian tadi itu, dari polda, terus langsung saya mengikuti. Mengikuti ke dalam, ternyata di dalam ada barang bukti, seperti karungan, kerdus, apa itu, berubah pil PCC itu. Berdasarkan data dari RT setempat, penghuni rumah yang diduga sebagai tempat penyimpanan dan distribusi pil PCC ini adalah Hari Yoko Setiawan. Kepada tetangga sekitar, ia mengaku bekerja sebagai sopir di sebuah perusahaan. Dia mengaku bekerja sebagai karyawan satu perusahaan, dan dia disuruh oleh pimpinan perusahaannya tinggal di sini, disewakan rumah ini, dia hanya disuruh menempati saja. Selain pil PCC, dalam penggeledahan selasa siang, polisi juga temukan pil jenis-jenis lain yakni zenit dan karnopen. Jutaan butir obat keras tersebut langsung disita dan dibawa untuk menjadi barang bukti. Hingga kini, polisi masih belum berikan keterangan resmi terkait kasus ini. Nadia Soekarno, Adi Santoso, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.